Peristiwa Merah Salju Jilid 15 Bab 22 Sebelum dan sesudah membunuh Tanto Akaan, Tio Losu, Ting Losu, sudah tentu sudah masuk semua, seolah-olah mereka sedang menunggu petunjuk Loks Yauka. Tapi Loks Yauka sebaliknya seperti tidak pernah melihat atau tahu akan kehadiran mereka. Sampai sekarang dia tetap tidak berpaling mengawasi mereka, namun berkata dingin, disini adakah orang yang mau membayar ruang kepadaku ada, sudah tentu ada Tanto Akaan segera menjawab dengan mengunjuk tawa. Apa yang kuinginkan kau bisa melaksanakan seluruhnya? Si Yaujin akan berusaha sekuat tenaga, lebih baik kalau kau bekerja sekuat tenaga, silakan memberi petunjuk, aku minta 5 kati kacang, kacang goreng, tidak terlalu panas, tapi jangan setengah matang, Tanto Akaan segera mengiakan. Aku minta pula segentong air panas, gentong kayu yang tingginya 6 kaki, kembali Tanto Akaan mengiakan. Siapkan pula 2 perangkat pakaian dalam yang serba baru, kain belacu atau kain kaci pun boleh, 2 perangkat tanya Tanto Akaan. Ya, 2 perangkat, seperangkat ku ganti untuk membunuh orang, habis membunuh ganti pula seperangkat yang lain, ya, Tanto Akaan manggut-manggut. Kalau kacang-kacang itu ada sebutir saja yang busuk atau rusak, maka tanganmu akan kutabas kutung, kalau ada 2 butir, jiwamu akan tamat, dingin bulu kuduk Tanto Akaan, tersipu-sipu dia mengiakan lagi. Tiba-tiba Yapke bertanya, kau harus mandi dulu baru akan membunuh orang. Membunuh orang bukan membunuh babi, membunuh orang merupakan tugas suci bersih yang menyenangkan, orang yang harus kau bunuh memang harus menunggu kau mandi lebih dulu dia boleh tidak usah menunggu, aku pun boleh mengutungi kakinya lebih dulu. Setelah mandi baru ku cabut jiwanya, tak nyana sebelum kau membunuh orang, masih memerlukan banyak kesulitan, setelah aku membunuh orang masih ada juga kesulitannya, kesulitan apa kesulitan yang paling besar, perempuan itulah ucapanmu kedua yang pintar. Kesulitan paling besar bagi laki-laki memangnya perempuan, ku kira laki. Laki yang paling bodoh pun paham akan hal ini, oleh karena itu maka kau harus menyediakan juga seorang perempuan, perempuan yang paling baik, Tanto Akaan ragu-ragu. Katanya, tapi bagaimana kalau nona baju merah itu kembali datang, Loksiauka tiba-tiba tertawa, katanya, kau khawatir dia cemburu bagaimana aku tidak akan takut, batok kepalaku ini kan gampang diketluk sampai pecah, kau kira dia betul-betul sedang mencari aku memangnya bukan kau yang dicari bahwasannya selamanya belum pernah aku melihat orang seperti dia itu, Tanto Akaan melenggong. Katanya, lalu tadi dia, Loksiauka menarik muka, katanya, masakah kau tidak tahu bila dia memang sengaja hendak mencari gara-gara Tanto Akaan melenggong. Tentu kalian sendiri yang membocorkan kabar ini, dia tahu aku hendak kemari, sengaja memburu datang lebih dulu, untuk apa dia kemari kenapa tidak kau tanya kepada dia tiba-tiba terpancar rasa takut dalam sorot metul Tanto Akaan, namun kulit mukanya sebaliknya sedang tersenyum palsu. Senyum palsu ini seolah-olah sudah diukir di kulit mukanya nolo-nolo toko kain sutera milik Tanto Akaan tidak terhitung besar, tapi di kota kecil di pedalaman yang jauh dari keramaian kota besar sudah termasuk toko yang paling mendereng. Sudah tentu toko kainnya hari ini jarang dikunjungi pembeli, maka kedua pembantu tokonya hari ini kelihatan duduk-duduk saja dengan malas, mereka mengharap hari lekas petang, supaya lekas pulang, kalau di toko mereka sebagai pelayan, di rumah mereka sebaliknya menjadi juragan. Tidak lama Tanto Akaan berada di tokonya, begitu pulang lantas pergi pula tergesa-gesa menuju ke bilangan belakang. Setelah melewati sebuah pekarangan kecil, dia tiba di tempat tinggalnya sendiri. Selamanya tidak akan pernah terpikir olehnya di pekarangan kecil ini ada seseorang sedang menunggu kedatangannya nolo-nolo. Dalam pekarangan kecil ini terdapat sebatang pohon cemara, Yap Kei sedang berdiri di bawah pohon ini, katanya dengan tersenyum, tidak menduga aku berada di sini Tanto Akaan melengat, segera dia tertawa dibuat-buat, katanya, kenapa Yap Kong Cu tak menemani Lok Tai Hiap mengobrol? Bukankah kalian tadi bicara begitu asik kacang pun dia tidak mau berbagi kepadaku, perutku sudah kelaparan, seekor kuda pun bisa kutelan bulat-bulat, aku buru-buru pulang hendak membuat api menggodok air, di dapur masih ada sedikit sisa makanan, kalau Yap Kong Cu tidak merasa, Yap kau lekas-menukas, katanya, kabarnya Tanto Akaan pandai memasak sayur, agaknya hari ini aku beruntung dapat menikmati hidangannya, Tanto Akaan menghela nafas, ujarnya, sayang sekali kedatangan Yap Kong Cu hari ini tidak kebetulan, beberapa hari ini dia lagi sakit, lagi sakit Yap Ke mengerut kening, sakitnya tidak ringan, sehari-hari rebah saja dirancang tidak bisa bangun, Yap Ke tiba-tiba tertawa dingin, katanya, aku tidak percaya, Tanto Akaan kembali melengat, katanya, buat apa aku harus membohong Yap Kong Cu kemarin dia masih segar bugar, bagaimana bisa hari ini tiba-tiba jatuh sakit? ingin aku menenguknya, dia terserang penyakit apa dengan muka bersungut, dia sudah siap menerjang ke dalam rumah. Tanto Akaan menundukkan kepala, katanya pelan-pelan, kalau demikian diarcaiha bawa Yap Kong Cu menenguknya, betul juga dia bawa Yap Ke memasuki ruang tamu terus menuju ke kamar tidur, pelan-pelan membuka pintu sambil menyingkap kerai. Cahaya dalam kamar tidur amat guram, kalau tidak mau dikatakan gelap, daun jendela tertutup rapat, kamar penuh ditaburi asap dupa yang berbau wangi. Seorang perempuan rebah di atas ranjang menghadap ke arah tembok, rambutnya awut-awutan, tubuhnya ditutup selimut tebal, kelihatannya memang orang sakit. Yap Ke menghela nafas, katanya, agaknya aku keliru menyalahkan kau, tidak menjadi soal, ujar Tanto Akoan tertawa dibuat-buat. Cuaca begini panas, kenapa dia masih selimutan? Tak sakit bisa menjadi sakit, mungkin dia terserang malaria, semalam badannya masih gemetar kedinginan meski sudah kututupi dua lapisan selimut tebal, Yap Ke tertawa pula, katanya tawar, orang mati masakah masih bisa gemetar? Belum habis dia bicara, tiba-tiba dia sudah menerjang masuk, terus menyingkap selimut. Warna merah melambari seluruh badan orang yang kaku dan tertutup selimut. Darah memang berwarna merah. Badan orang ternyata sudah kaku dingin nolo-nolo pelan-pelan Yap Ke menutup pula jenazah orang dengan selimut itu, seolah-olah takut kalau membuat kaget perempuan ini. Dia anggap orang selamanya tidak akan bangun lagi. Yap Ke menghela nafas, pelan-pelan dia berpaling muka. Tanto Akoan masih berdiri di tempatnya, senyuman dingin dan sadis menghiasi mukanya, seolah senyuman ini sudah terukir di kulit mukanya. Kata Yap Ke setelah menghela nafas, agaknya selamanya aku takkan beruntung menikmati hidangan Tanto Aso lagi, orang yang sudah mati memang tidak bisa masak lagi, ujar Tanto Akoan dingin. Dan kau aku bukan orang mati, tapi kau juga patut demikian oh, masa karena aku sudah melihatmu di dalam peti mati, kelopak matlah, Tanto Akoan seperti meronta-ronta, romen mukanya tetap tersenyum yang memang sudah terukir di kulit mukanya. Kata Yap Ke, untuk menyaruh jadi Tanto Akoan memang bukan tugas yang sulit, karena orang itu setiap saat selalu tersenyum palsu, memang mukanya seolah-olah mengenakan kedok, oleh karena itu orang ini pantas mati, jengek Tanto Akoan. Tapi betapapun mirip samaranmu, kau tak akan bisa mengelabui bininya, tiada kepandayan Tata Rias yang begitu lihai dan misterius di dunia, ini, oleh karena itu bininya itu patut juga dibikin mampus, aku hanya heran, kenapa kalian tidak memasukkan sekalian mayat istrinya ke dalam peti mati, kalau ada orang tidur disisikan lebih baik, supaya pelayan-pelayan toko tidak curiga, kau tidak mengira bila ada orang lain mencurigai kau memang tidak kuduga, oleh karena itu aku pun pantas dibikin mampus, hakikatnya persoalan ini sebenarnya tiada sangkut prautnya dengan kau, aku mengerti, tujuan kalian hanya untuk menghadapi fo'ang saat. Tanto Akoan manggut-manggut, ujarnya, dia memang patut mampus, kenapa kau tidak mengerti setiap musuh ban betong harus mampus terkancing mulut Tanto Akoan. Kalian orang-orang undangan ban betong semakin kencang mulut Tanto Akoan. Tapi sekarang jari-jarinya sudah terlepas, semula tangannya kosong, kini melesatlah segulung sinar dingin bagai hujan deras dari tangannya. Tepat pada waktu yang sama, dari luar jendela juga melesat masuk setitik sinar bintang laksana perak, mendadak berpencar laksana kembang bertaburan di pucu pohon. Setitik sinar perak mendadak berubah menjadi bintik-bintik kembang yang bertaburan, di mana sinar-sinar perak itu menyambar, sinarnya yang menyala membuat orang sukar membuka mati untuk melihatnya. Tapi pada saat itu pula sebilah pisau kecil tahu-tahu sudah menghujam ke tenggorokan Tanto Akoan. Sampai ajalnya tetap tidak melihat dari mana datangnya pisau kecil yang menamatkan jiwanya nolo-nol. Pisau itu tidak terlihat, namun senjata-senjata gelap itu terlihat dengan jelas. Kalau senjata-senjata gelap itu kelihatan jelas, tapi bayangan Yap Kel tiba-tiba menghilang tak keruan paran. Kejap lain, bintik-bintik sinar perak yang bertaburan di dalam kamar pun mulai merada dan kuncup seluruhnya. Bayangan Yap Kel tetap tidak kelihatan. Angin menghembus di luar jendela, namun sudah tidak terdengar lagi dengus nafas di dalam kamar. Lama berselang, mendadak sebuah tangan pelan-pelan mendorong daun pintu, sebuah tangan yang elok, jari-jarinya panjang, kukunya juga terpelihara dengan baik. Tapi lengan bajunya justru amat kotor, kumal, dekil berminyak lagi. Tangan ini terang bukan tangan tiolosu, namun lengan baju itu adalah lengan baju tiolosu, serot wajah tiba-tiba menongol masuk, itulah muka tiolosu. Dia tetap tidak melihat bayangan Yap Kei, namun dia melihat pisau di tenggorokan Tanto Akan. Mendadak jari-jarinya mengejang. Tahu-tahu tenggorokannya sendiri pun mendadak tertusuk sebilah pisau kecil. Sampai aja dia tetap tidak melihat pisau ini, nolo-nol pisau yang sudah menancap di tenggorokan orang lain, sudah tentu tidak berbahaya lagi, sudah tentu dia bisa melihatnya dengan jelas. Sayang sekali, dia hanya melihat pisau yang itu saja. Apa benar hanya pisau yang tidak kelihatan baru benar-benar menakutkan. Seanteng asap melayang Yap Kei meluncur dari atas langit-langit rumah, terlebih dulu dia jemput masing-masing satu macam senjata rahasia, dua batang senjata rahasia tergenggam di tangannya, baru pelan-pelan dia mencabut pisaunya sendiri. Dengan nanar dia awasi pisaunya sendiri, sikap dan mimik wajahnya tiba-tiba jadi serius, begitu seriusnya seolah-olah dia amat segan dan menghormatinya. Aku pasti tidak akan menyuruh kau membunuh orang yang tidak pantas mampus, aku berjanji, orang-orang yang kubunuh adalah manusia yang memang pantas menemui ajalnya, nol-nol. Senglopan atau Juragan Song sudah membuka mata. Dalam kamar hanya ada dua orang, keduanya tidur di atas ranjang, salah seorang perempuan tidur menghadap ke dalam tembok, ker, tidurnya mirip dengan istri Tanto Akoan, cuma rambut kepalanya sudah ubanan. Memang usia mereka suami istri sudah cukup lanjut. Setelah dalam kamar itu terdengar suara orang ketiga, kedua biji matujur Ragan Song baru terpentang lebar. Yang pertama-tama dilihatnya adalah sebuah tangan. Di antara jari-jari tangan ini terdapat dua benda yang aneh, sebuah mirip dengan duri rumput liar di tengah pegunungan, sebuah yang lain seperti kelopak kembang yang terbuat dari air raksa. Waktu dia mengangkat kepalanya, baru dilihatnya Yapke. Karena ini pun guram, namun kedua biji matujur Raky justru terang laksana dua pelita, kedua pelita tajam ini sedang menatap dirinya, katanya, kau tahu apakah ini Jura Gansong geleng-geleng kepala, sorot matanya memancarkan keheranan dan ketakutan, lehernya pun serasa kaku. Inilah senjata rahasia, senjata rahasia, senjata rahasia adalah senjata yang dapat membunuh orang secara menggelap, entah mengerti atau tidak penjelasan ini, yang terang Jura Gansong manggut-manggut. Kedua macam senjata rahasia ini masing-masing dinamakan Ngo Tok Ji I Bong dan Hwe Ji Gin Ho A, keduanya adalah senjata rahasia tunggal milik Ho A Hong, Tawon Kembang, dan Fo A Ling. Jura Gansong menjilati bibirnya yang kering, katanya tertawa dibuat-buat, nama besar Tai Hiap ini belum pernah ku dengar, mereka bukan Tai Hiap, bukan mereka adalah maling rendah yang paling kotor, maling pemetik bunga, tukang perkosa, sampai di sini Yap Ke menarik muka, katanya lebih lanjut, selamanya aku menghargai jiwa orang lain, tapi orang-orang kotor dan rendah seperti mereka menjadi kekecualian bagiku, aku tahu. Tiada orang yang tidak membenci maling cabul, tapi mereka adalah lima aliran terendah yang paling suka menggunakan senjata rahasia jahat, lima orang maksudmu kelima orang ini dijuluki Kang Ho Nggotok, lima racun dari Kang Ho, kecuali orang yang ku sebut tadi, masih ada tiga orang lagi yang lebih jahat dan berbisa, apakah kelima orang ini sama-sama sudah datang? Mungkin satu pun tiada yang ketinggalan, kapan sih mereka datang kemarin Musa, yaitu pada waktu ada orang membawa peti-peti mati itu kemari, kenapa aku tidak melihat adanya lima orang asing yang datang ke kota kecil ini yang datang pada hari itu bukan hanya kelima orang ini saja, cuma mereka semua bersembunyi di dalam peti mati. Maka tiada orang dalam kota ini yang melihat mereka, si bungkuk itu mengantar peti mati kemari, apakah tujuannya hendak mengangkut pula orang-orang itu kemari? Mungkin demikian. Apakah sekarang mereka masih bersembunyi dalam peti mati? Sekarang peti-peti mati itu sudah berisi mayat-mayat tulen, jadi mereka sudah mampus semuanya, Juragan Song menghela nafas lega. Sayang sekali bukan mereka yang mampus, semuanya orang lain, bagaimana mungkin bisa orang lain karena waktu mereka keluar, lalu mengganti orang lain masuk ke sana? Siapa saja yang menggantikan mereka sekarang? Aku baru tahu Hoa Hang adalah Tanto Akoan, Fu Aling menggantikan Tio Losu, mereka, kira bagaimana mereka menukar diri di dunia ini ada seorang, sebenarnya dia ahli di bidang Tata Rias, siapa sebunjun, Juragan Song mengerut kening, katanya, siapa pula gerangan sebunjun? Kenapa selamanya tidak pernah ku dengar sekarang? Aku juga ingin tahu siapa sebenarnya dia itu, tapi cepat atau lambat, akhirnya aku pasti berhasil menemukannya menurut katamu. Dia bikin Hoa Hang menyaruh jadi Tanto Akoan, Fu Aling menyaruh jadi Tio Losu, ya kemanggut-manggut. Katanya, sayang sekali betapapun tinggi teknik dan ahlinya seseorang menggunakan Tata Riasnya, dia tidak akan bisa mengelabui sana kadangnya sendiri, oleh karena itu orang pertama yang terpilih oleh mereka adalah Tio Losu, kenapa? Karena bukan saja Tio Losu tidak punya sana kadang, dia pun tidak punya teman, apalagi jarang mandi. Orang yang berani bergaul dan berdekatan dengannya memangnya tidak banyak jumlahnya, oleh karena itu umpama dia berubah apapun, takkan ada orang yang memperhatikan, sayang sekali, orang-orang seperti Tio Losu dan Ting Losu di dalam kota kecil ini hanya ada beberapa orang saja, kenapa mereka memilih juga Tanto Akoan? karena dia yang mau mendekatinya, tapi dia akan punya istri, maka istrinya itu harus mampus, juragan song geleng-geleng kepala, itulah yang dinamakan menutup pintu duduk di dalam rumah, bencana datang dari langit, dengan menghela nafas, dia bergerak hendak duduk, tapi Yapke lantas menekan pundaknya, katanya, aku sudah banyak menceritakan kejadian ini kepadamu, maka ada sebuah pertanyaan ingin juga kutanyakan kepadamu, silakan berkata, bahwa Tio Losu ternyata adalah Foaling dan Tanto Akoan alias Hoahong, lalu kasih apa juragan song melenggong, katanya tergagap, aku si song, dipanggil song to'aya, namun belakangan jarang ada orang memanggil namaku, apakah karena semua orang tahu bahwa kau ini bangkotan licin dan licik, maka tiada orang mencari perkara dan bergaul dengan kau, juragan song tertawa dipaksakan, katanya, untung sekali mereka belum mengincar diriku untuk menjadi duplikat mereka, masa aku pikir, Yapkongcu tentu tidak beranggapan aku ini pun samaran palsu, kenapa bukan istri tuaku ini sudah hidup peluhan tahun bersamaku, memangnya dia tidak bisa membedakan aku ini tulen atau palsu, kalau dia memang sudah menjadi mayat, sudah tentu takkan bisa membedakan dirimu, memangnya kau kira aku sudut tidur seranjang dengan sesosok mayat perbuatan apa saja yang tidak pernah kalian lakukan, jangan kata hanya orang mati, umpama mayat seekor anjing, belum dia bicara habis, nenek ubanan yang tidur di bagian dalam ranjang tiba-tiba menghela nafas panjang sambil menggeliat membalik badan, kata-kata Yapkong tidak diteruskan lagi, orang mati sedikitnya tidak mungkin bisa menggeliat, terdengar pula nenek ubanan ini mengigau seperti bicara apa-apa di alam mimpinya, orang mati sudah tentu tidak bisa mengigau, tangan Yapkong sudah ditarik mundur, terpancar sinar puas dan senang pada sorot metu Jura Gansong, katanya, perlahan Yapkong membangunkan dia, boleh kau tanya langsung kepadanya, terpaksa Yapkong menyeringai kikuk, katanya, tidak usahlah akhirnya Jura Gansong bangun berduduk, katanya tertawa, kalau begitu silakan Yapkong duduk di ruang tamu untuk menikmati secangkir teh, ah, bikin repot saja, tidak usahlah seperti tidak enak tinggal lama-lama lagi di situ, dia sudah siap hendak tinggal pergi, siapa tahu mendadak Jura Gansong mencengkeram lengan nenek ubanan itu terus diangkatnya dan dilempar ke arah Yapkong. Sudah tentu perbuatannya ini amat di luar dugaan, baru saja Yapkong kebingungan, apa perlu dia mengulur tangan menyambut lemparan badan orang. Pada saat itu pula, dari dalam selimut tadi mendadak menyembur keluar segulung asap tebal. Asap tebal yang berwarna ungu muda itu seolah-olah kabut pagi yang ditimpa sinar surya di waktu fajar baru menyingsing, begitu indah dan menakjubkan. Baru saja Yapkong menyanggah badan nenek ubanan itu, terus diangsur kembali ke atas ranjang, namun dia sendiri sudah terselubung di dalam kabut tunggu yang tebal itu. Mengawasi orang, sorot metusong lopan menyorotkan rona sadis dan bengis, dia tunggu orang roboh di bawah kakinya nolo nol. Ternyata Yapkong tidak roboh seperti yang diharapkan. Setelah kabut tebal itu sirna, Juragan Song masih tetap melihat sinar metu Yapkong tetap terang menyala. Sungguh merupakan suatu keajaiban. Siapapun asal mengendus sedikit hoakut chiang, manusia besi pun akan menjadi lumpuh tak bertenaga lagi. Sekujur badan Juragan Song menjadi kaku mengejang karena dijalari rasa takut yang mencekam sanubahrinya. Yapkong balas mengawasinya, katanya pelan-pelan dengan menghela nafas, ternyata memang kau, kau sudah tahu siapa aku sebenarnya kalau tidak tahu. Sekarang aku sudah roboh terkapar, jadi sebelum kemari kau sudah siap siaga bahwa aku sudah bicara panjang lebar dengan kau, sudah tentu kau tidak akan membiarkan aku berlalu demikian saja, jika tidak siap sedia, masakah aku berani meluruk kemari Juragan Song mengertak gigi, katanya, tapi aku tak habis mengerti kera bagaimana kau mampu melawan kekuatan hoakut chiang, kau boleh memikirkannya sendiri, bersinar lagi biji matu Song lopan. Asal kau mau membeber siapa yang merias dirimu, mungkin kau masih bisa berpikir 10 atau 20 tahun, kalau tidak ku katakan kalau begitu selamanya kau takkan punya kesempatan untuk berpikir lagi, senglopan menatapnya, katanya dingin, mungkin hakikatnya aku tidak perlu berpikir, mungkin aku pun bisa memaksa kau mengatakan, sedikit kesempatan pun kau sekarang tiada lagi ancam ya ke. Oh, asal tanganmu bergerak, seketika aku bisa membuat kau mampus di atas ranjang, tutur katanya lemah lembut, namun adanya mengandung keyakinan yang menggiriskan orang yang diancam, siapapun tak berani untuk tidak mempercaya yang zaman ini. Kata Song lopan dengan menghela nafas, sebetulnya siapakah kau, aku tidak tahu, tapi aku percaya kepadamu, aku tanggung kau tidak akan kecewa, ujar yak ke tertawa. Jika tidak ku bemerkan, selamanya kau tidak akan tahu siapa, kata-katanya tidak sempat habis diucapkan. Sekonyong-konyong sekujir badannya tiba-tiba gemetar dan mengejang, sorot matanya berubah jadi kehabu lalu hitam, mirip benar dengan dua pelita yang tiba-tiba padam karena kehabisan minyak. Sebat sekali yak ke menerjang maju. Maka dilihatnya sebatang jarum menancap di atas jidatnya. Sebarang jarum yang berwarna hijau keputihan. Toh Popo turun tangan lagi. Ternyata dia memang belum mati di manakah dia? Apakah dia menyamar jadi istri juragan Song ini? Tapi nenek ubanan ini terang sudah lumpuh, napasnya pun berhenti, memangnya Hoa Kut Chiang tidak bisa dilawan oleh siapapun seperti keadaan Yap Kei sekarang. Dari mana Toan yang ciam ini ditimpukan? Waktu Yap Kei angkat kepala, maka dilihatnya sebuah pintu angin di langit-langit rumah, daun pintunya sudah tersingkap terbuka. Dia tidak segera menerjang naik ke atas. Dia cukup tahu macam apa sebenarnya senjata rahasia seperti Toan yang ciam itu. Dari mana tadi dia masuk ke kamar tidur ini, sekarang dari sana pula dia keluar. Karena dia tahu jalan yang ditempuhnya ini paling aman 00. Bab 23. Bunyi kelintingan di bilangan luar tembok terdapat pula sebuah pekarangan kecil. Waktu Yap Kei mengundurkan diri dan keluar dari pintu, sinar surya masih tetap cermelang, seekor kucing tengah mengawasi seekor kupu-kupu yang sedang menari-nari di atas rumput kembang di pojok tembok sana. Ingin menangkapnya, tapi agaknya malas bergerak. Sudah tentu tiada bayangan seorang pun di atas rumah. Yap Kei tahu di atas rumah pasti takkan bisa menemukan bayangan orang, sudah tentu Toh Popo tidak begitu goblok masih menunggunya di atas sana. Tiba-tiba dia menghela nafas, dia merasakan dirinya mirip dengan kucing jantan itu, dikiranya asal dirinya mau turun tangan, dengan mudah akan bisa menangkap kupu-kupu itu. Sebetulnya umpama kucing itu tidak malas, tetap dia tidak akan bisa menangkap kupu-kupu itu. Kupu-kupu bukan tikus, kupu-kupu bisa terbang nolo-nolo kupu-kupu terbang lebih tinggi, sekonyong-konyong sepasang tangan terlulur masuk dari luar tembok, plak, kupu-kupu itu tahu-tahu sudah terjepit di antara kedua telapak tangannya. Kupu-kupu menghilang, tangan itu pun lenyap. Tapi di atas tembok tahu-tahu duduk seseorang. Di luar tembok ternyata adalah sebuah sawah ladang yang sudah lama telantar, entah yang ditanam di sana gandum atau kapuk. Di tanah tandu seperti ini, tanaman apapun yang kau tanam di sini, pasti tidak akan menghasilkan panen yang memuaskan, tapi toh tanah di sini tetap dicangkul dan ditanami apa saja yang bisa tumbuh. Itulah kehidupan. Semua orang harus hidup, setiap orang harus berdaya upaya untuk hidup. Di tengah-tengah ladang telantar ini terdapat sebuah bangunan rumah kecil yang bodrok, penghuninya adalah keluarga yang paling muskin di tanah tandus yang serba kekurangan ini. Maka anak-anak kecil yang tumbuh dan dilahirkan dari rumah kecil riot ini, semuanya memiliki roman muka yang pucat hijau seperti warna sayur. Akan tetapi anak betapapun tetap anak dia tetap tumbuh menjadi dewasa dengan riang dan lincah. Saat itu kebetulan ada tujuh-delapan anak-anak tengah berjajar membundar berdiri mengelilingi pohon dengan membelalakan matu mengawasi seseorang yang duduk di bawah pohon. Yapke yang sedang duduk di atas tembok pun sedang mengawasi orang ini. Orang ini memiliki raut muka bundar, biji metu yang besar, kulit badannya putih laksana salju, kalau tertawa tampak lesung pipit pada kedua pipinya. Perempuan ini belum terhitung amat cantik, tapi tak usah disangsikan bahwa dia ini seorang gadis elok yang lincah dan jenaka. Waktu itu dia mengenakan gaun panjang warna putih yang terbuat dari kain halus dan lemas semempai, di atas lehernya yang jenjang dan putih itu mengenakan kalung gelang warna kuning yang terbuat dari emas, pada kalung gelang emas ini tergantung pula dua buah kelintingan emas. Kedua tangannya masing-masing juga mengenakan gelang bundar emas, di atas gelang tangannya itu pun tergantung masing-masing dua kelintingan emas, bila angin menghembus, kelintingan yang tergantung di badannya itu lantas bersuara nyaring dan merdu. Tapi tadi dia tidak berpakaian seperti ini, tadi dia mengenakan seperangkat pakaian serba merah yang kebesaran. Kalau tadi dia berdiri di atas tiang bendera, sekarang dia duduk di bawah pohon. Di hadapannya menyanding sebuah meja kayu yang sudah hampir rusak, di atas meja pendek ini tertata sebuah anak-anakan kecil terbuat dari tanah liat yang mengenakan pakaian merah, sebuah medali perak yang diukiri kembang, sebuah mainan kalung dari batu akik, sebuah rantai yang berwarna-warni, sepasang dompet yang bersulam daun dan kembang teratai, sebuah sangkar burung dan sebuah tempayan ikan. Kupu-kupu yang baru saja dia tangkap juga berjajar di antara barang-barang itu. Siapapun takkan tahu dari mana gadis ini membawa barang-barang itu kemari. Anehnya, di dalam sangkar burung itu terdapat sepasang burung kenari, demikian pula di tempayan itu terdapat beberapa ekor ikan mas. Anak-anak yang mengelilingi dan mengawasinya itu, seolah-olah sedang mengawasi bida dari yang baru saja turun dari kahyangan. Gadis itu bertepuk tangan, lalu katanya tertawa, baik, sekarang kalian boleh berbaris, satu per satu maju ke depan memilih barang, tapi satu orang hanya boleh mengambil satu, yang tamat dan nakal akan kuhajar pantatnya. Anak-anak itu ternyata amat patuh dan mendengar aba-abanya. Anak pertama beranjak maju, setengah harian matanya terbelalak mengawasi barang-barang di depannya, sekian lama dia menjublek, karena semua barang-barang yang tertampang di depannya belum pernah dilihatnya, boleh dikata dia sudah kabur dan bingung melihatnya, tapi akhirnya dia toh memilih medali perak itu. Anak kedua memilih sepasang burung kenari. Gadis cantik bermata besar itu berkata dengan tertawa, Bagus, pilihan kalian baik sekali, kelak pasti bisa belajar berdagang, yang lain bisa belajar sekolah dan jadi penyair yang kenamaan. Kedua anak itu tertawa lebar, tertawa riang gembira. Anak ketiga adalah perempuan, yang dia pilih adalah dompet bersulam itu. Anak keempat berusia paling kecil, ingusnya masih meleleh keluar, sekian lama dia celingukan pilih sana-sini, akhirnya dia memilih kupu-kupu mati itu. Gadis itu mengerut alis, katanya, kau tahu apakah ini anak itu manggut-manggut, sahutnya, kupu-kupu yang telah mati, tahukah kau barang yang lain lebih bagus dari kupu-kupu mati ini anak itu manggut-manggut? Kenapa tidak kau pilih lain barang? Kenapa kau ambil kupu-kupu mati ini anak itu menyeka ingusnya dengan tangan, sahutnya ragu-ragu, karena bila aku memilih barang yang lain, mereka pasti mencari akal untuk merebutnya, aku tidak unggulan berkelahi dengan mereka, barang yang tidak baik ini pasti tidak akan direbutnya, aku bisa bermain beberapa hari dengan aman dan tenteram, gadis macu besar mengawasinya, tiba-tiba tertawa, katanya, tak kukira kau bocah sekecil ini sudah begini pintar, merah muka anak itu, dia menundukkan kepala. Kata gadis itu sambil mengedit mata, aku kenal satu orang, kira berpikirnya boleh dikata persis dengan kau, tak tahan tanya anak itu, dia pun bukan tandingan orang lain dulu, dia selalu kalah melawan orang, maka dia pun seperti kau, selalu rela diri sendiri yang rugi dan mencari, menderita, belakangan bagaimana lantaran itu, maka dia giat mempelajari ilmu dan kepandayan, sekarang tiada orang yang berani melawannya lagi. Anak itu tertawa senang, katanya, sekarang semua barang yang baik pasti sudah menjadi miliknya, benar, oleh karena itu, bila kau ingin memiliki barang-barang baik, maka kau harus belajar seperti dia, kejarlah ilmu dan tuntutlah kepandayan, kau paham aku tahu, seseorang bila tidak ingin dihina dan dianiaya orang, maka dia sendiri harus punya kepandayan, benar sekali, puji si gadis, lalu dari tangannya dia menanggalkan sebuah kelintingan emas, katanya, nih ku berikan kepadamu, jika ada orang merebut milikmu ini, laporkan kepadaku, biar ku hajar pantatnya, ternyata anak itu geleng-geleng kepala, katanya, sekarang aku tidak mau, kenapa karena kau pasti akan pergi, kalau ku terima, cepat atau lambat toh bakal mereka rebut, kelak bila aku sudah punya kepandayan, sudah tentu aku bakal memiliki banyak barang, bagus, seru gadis itu bertepuk tangan, kau bocah ini kelak pasti jempolan, apakah aku bisa menyerupai temanmu itu, tanya si anak dengan berkedip-kedip mata, betul sekali, sahut si gadis, tiba-tiba dia membungkukan badan mencium pipi si anak kecil mungil ini, dengan muka merah bocah ini segera berlari pergi, tapi beberapa langkah kemudian dia berhenti dan berpaling, tanyanya pula, orang yang mengejar ilmu dan menuntut kepandayan itu siapa namanya, kenapa kau tanyakan namanya, karena aku akan belajar seperti dia, maka namanya harus ku ukir dalam sanubariku, berkedip-kedip mata si gadis, sahutnya lembut, baik, kau ingat, dia siap dan bernama K, nolo-nolo akhirnya bocah-bocah itu berlalu seluruhnya, gadis itu menggeliat dan memuntir pinggang, badannya menggelendot ke batang pohon di belakangnya, sepasang matanya yang besar dan bening tengah mengerling ke arah Yap K. Yap K sedang tersenyum simpul, kata si gadis dengan mengerling penuh arti, apa yang kau banggakan? Aku hanya menyuruh setan kecil yang masih ingusan untuk belajar seperti dirimu saja, sebetulnya dia lebih patut kalau belajar seperti kau, apaku yang harus dia pelajari asal melihat barang baik, ambil dulu urusan belakang, peduli akhirnya direbut orang atau tidak, gadis itu menggigit bibir, melotot kepadanya, lama juga baru dia berkata pelan-pelan, tapi kalau memang barang yang kusukai, umpama ada orang berani merebutnya, cepat atau lambat aku pasti akan merebutnya kembali, merebutnya kembali meski harus mempertaruhkan jiwa dan raga, Yap K tertawa getir, katanya menghela nafas, tapi barang apa saja yang sudah diincar dan disenangi oleh Tinto Asyosya. Memangnya siapa yang berani merebutnya gadis itu tertawa cekikikan, katanya tersenyum lebar, mereka tidak datang merebutnya, terhitung nasib mereka yang mujur, saking gelinya dia tertawa terpingkal-pingkal, semua kelintingan di badannya sampai tergoncang dan berbunyi nyaring. Dia atau gadis mati besar ini bernama Ting Hun Pin. Maka kelintingan di badannya itu pun dinamakan kelintingan milik Ting Hun Pin 0.0.0. Kelintingan Ting Hun Pi ini bukanlah barang mainan seperti mainan umumnya, barang mainan ini tidak boleh dibuat main-main dengan sembarangan. Bukan saja barang mainan ini tidak lucu dan menggelikan, malah boleh dikata amat menakutkan. Sebetulnya orang-orang perselatan di Kang Ho boleh dikata jari dan ketakutan menghadapi kelintingan milik Ting Hun Pin ini. Tapi Yap Kei terang tidak perlu menakutinya. Seolah-olah tiada sesuatu di dunia ini yang bisa membuatnya takut. Setelah tertawa Ting Hun Pin lantas mengawasinya dengan mendolik, serunya, Hai, kau sudah lupa belum melupa apa? Tanya Yap Kei, urusan yang kau minta agar aku mewakilkan kau menyelesaikan itu, jelek-jelek aku sudah menyelesaikan tugasku dengan baik, oh, soal tugas apakah suruh aku menyarul jadi loksio ka, untuk menyelidiki asal-lusul orang-orang itu, agaknya kau tidak berhasil mencari tahu siapa mereka sebenarnya, hal ini tidak boleh kau salahkan aku, tidak salahkan kau, memangnya harus menyalahkan siapa salahmu sendiri, kau sendiri yang bilang dia tidak akan datang begitu cepat, pernah aku bilang demikian kau malah bilang, umpama dia sudah datang. Kau pun takkan dirugikan, memang kau agaknya tidak dirugikan, tapi kapan aku pernah dibuat malu oleh orang demikian, siapa suruh kau tidak mau bekerja dengan baik pintarmu, hanya menyalahi orang lain melulu, tiba-tiba biji metle, tinghun pin mendelik bundar lebih besar dari kerlingannya, serunya keras, orang lain? Siapa orang lain yang kau maksud? Memangnya apa hubunganmu dengan dia? Sampai sekarang kau masih bicara membelanya, Yapkei laleng-geleng dengan tertawa getir, paling tidak dia toh tidak berbuat salah kepadamu, meski dia tidak salah kepadaku, tapi melihat dia berdiri di sampingmu, aku merasa terlalu menyolok pandangan, orang lain pasti mengira dia sedang cemburu kepada Loksyaoka, siapa tahu ternyata lantaran Yapkei. Jadi kata-kata yang dilontarkan kepada Loksyaoka tadi, hakikatnya dia tujukan kepada Yapkei. Dengan melotot dan bertolak pinggang, sikapnya lebih garang, katanya pula, sudah tiga bulan lebih aku mengejarmu, dengan susah payah baru ku temukan kau di sini, kau minta aku menyaru jadi malaikat meniru setan, aku pun menurut saja, dalam hal apa kurang memuaskan hatimu, hayo katakan apapula yang masih bisa dikatakan oleh Yapkei. Dengan jengkel tinghun pin membanting kaki, begitu kakinya bergerak suara kelintingan segera bergenting, jadi kakinya pun ada kelintingan, tapi kata-katanya lebih cepat dan lebih nyaring dari suara kelintingannya. Umpama Yapkei ada maksud hendak bicara, dia toh tiada kesempatan untuk bicara. Ku tanya kau, terang kau hendak menghadapi ban betong, kenapa membantu putrinya juga? Sebetulnya budak itu punya hubungan rahasia apa dengan kau hubungan apapun tiada, sahut Yapkei. Baik, kau sendiri yang bilang, kalau kalian tiada hubungan apa-apa biar sekarang juga kuluruk dia dan membunuhnya, setiap patah kata yang pernah diucapkan oleh Tinto Asyokia, selamanya pasti dilaksanakan. Tersipu-sipu Yapkei melompat turun, katanya sembari mencegah dan mengalinginya, entah berapa banyak gadis-gadis yang pernah ku kenal, memangnya kau hendak membunuh mereka semua aku hanya bunuh yang satu ini, kenapa aku senang? Baiklah, sebetulnya apa kehendakmu atas diriku? Aku ingin kau apa? Memangnya apa yang ku inginkan? Lantas kau mau menurut asal apa yang kau minta masuk akal dan tidak kelewat batas? Apapun keinginanmu pasti ku penuhi, apa benar HM berputar biji matlah? Ting Hun Pin, Katanya, Pertama, aku ingin selanjutnya kemanapun kau pergi, jangan kau tinggalkan aku, eh HM, baik biji matlah, Ting Hun Pin yang besar menyipip, dengan memicinkan matlah dia mengawasi Yapkei, sementara barisan giginya yang putih seperti biji mentimun itu menggigit bibir, katanya sambil mengering, masih ada, kau harus menggandeng tanganku, berjalan-jalan satu putaran di dalam kota, supaya penduduk kota tahu aku adalah, adalah temanmu, kau mau tidak Yapkei menghela nafas, katanya dengan kecut. Jangan kata hanya menggandeng tanganmu, umpama aku harus menggandeng kakimu pun tiada halangannya, Ting Hun Pin tertawa riang. Bila dia tertawa, kelintingan di badannya segera berbunyi nyaring, senyaring suara cekikik tawanya. Tak kala itu segulung angin sedang menghembus, terasa sepoi-sepoi, hawa segar dan nyaman. Dalam keadaan seperti ini, suara kelintingan Ting Hun Pin kedengarannya sungguh amat mengasyikan nolo-nolo terik matahari. Bumi seolah-olah dipanggang menjadi panas dan merekah, sepanas roti yang baru dikeluarkan dari tungku panggangan. Behong Ling sedang mengeperak kudanya sekencang-kencangnya, membedal di padang rumput. Padang rumput manluas, langit cerah tak berujung pangkal. Butiran keringat berderet-deret mengalir turun laksana mutiara melalui ujung hidungnya, bertetesan, seluruh badannya seolah-olah sedang dipanggang di atas tungku. Hakikatnya dia tidak tahu sekarang dirinya hendak menuju kemana. Sampai sekarang baru dia benar-benar meresati betapa dirinya harus dikasihani mendadak timbul rasa ibadah dan simpatik terhadap keadaan dirinya yang serba kasihan. Walaupun dia punya rumah, tapi tiada seorang pun keluarga di rumahnya yang betul-betul mau memahami dirinya. Sim Sam Nyo tinggal pergi, sekarang ayahnya menghilang entah kemana. Bagaimana dengan teman-teman? Tidak ada seorang pun yang menjadi temannya, para gembala kuda itu terang bukan? Yap kei, lebih baik kalau Yap kei mampus saja. Mendadak dia menyadari bahwa dirinya seolah-olah sebatang kara di dunia ini, tidak ada seorang pun yang menjadi saudaranya lagi. Perasaan yang mencekam sanubarinya ini boleh dikata hampir membuatnya gila nolo onol. Terima kasih. Tidak ada seorang pun yang dikata hampir membuatnya gila nolo onol.